Sejumlah oknum pesilat mengeroyok sepasang kekasih di Jalan Raya, Rengkel, Pakah, turut Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada Minggu 21 Januari 2024 sore dan teridentifikasi oleh polisi, satu dari sejumlah oknum yang dimaksud sudah diamankan oleh Polres Tuban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman, Yusuf Al-Fah Zikin. Silahkan rekan Yusuf. Baik, terima kasih Nina dan selamat siang untuk Tribuner semuanya. Jadi betul peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Jalan Raya, Pakah, turut Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang pada Minggu 21 Januari 2024 kemarin terhadap sepasang kekasih itu dilakukan oleh sejumlah oknum pesilat. Oknum pesilat ini melakukan pengeroyokan setelah mereka pulang dari acara hari lahir organisasi silatnya di Desa Taseherjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban yang dihadiri oleh Bus Idam. Nah, untuk sejumlah pesilat atau sejumlah oknum pesilat yang berhasil diamankan karena melakukan pengeroyokan tersebut adalah baru satu terduga pelaku ya Nina. Nah, satu pelaku tersebut berinisial ER dan Kasatreskrim Polres Tufan, yakni Aka Perianto, mengatakan ER ini belum bisa dibeka untuk identitas lengkapnya. Karena apa? Karena si ER ini pertama masih terduga pelaku, dan kedua adalah si ER ini merupakan anak di bawah umur. Namun untuk asalnya atau rumahnya itu ada di Kabupaten Tuban. Nah, si ER ini ditangkap pada minggu 21 Januari 2024 malam. Nah, selain menangkap ER, Kasatreskrim Polres Tufan, yakni Aka Perianto ini sudah memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Sedikitnya ada 5-6 orang begitu. Keterangan 5 dari 5-6 orang ini berikutnya akan dijadikan rujukan atau referensi begitu untuk mengejar para pelaku pengeroyokan yang lainnya. Nah, untuk diketahui sendiri, sepasang kekasih yang menjadi korban, pengeroyokan oleh sejumlah obnum pesilat itu yang laki-laki bernama Arya Bima, sedangkan yang perempuan berinisial N. Si Arya Bima, yang lelaki ini merupakan warga desa Ponto, kesempatan Karengan, Kabupaten Tuban. Sementara si N merupakan gadis ya, atau perempuan asal Kerembang, Jawa Tengah. Pada saat kejadian, Desa Treskrim Polres Tuban, yakni AKP Rianto, mengatakan bahwasannya si Arya Bima dan N ini berenggak dari rumah dari desa Ponto, kesempatan Karengan itu menuju ke perkotaan Tuban. Namun, ketika sampai di Jalan Raya Pakah Rengel, tepatnya di Desa Sumber Agung, kesempatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, si Arya Bima dan N ini bertemu dengan iring-iringan masa pesilat tersebut. Ini masa pesilat yang pulang dari pengajian Bus Iqdam di perkotaan Tuban. Ketika mereka berpapasan dengan masa pesilat ini, si Arya Bima dan N ini sudah menepikan motornya atau mencari tempat aman begitu di tepi jalan. Namun, si masa pesilat ini tetap menganggap bahwa Arya Bima dan N ini menghalangi kiring-iringan atau menghalangi jalan mereka begitu sehingga akhirnya si Arya Bima dan N ini motornya ditubuk, lalu si keduanya atau sepasang kekas ini terjatuh, lalu dipukuli beramai-ramai begitu. Nah, apun terkait kondisi terkini dari Arya Bima dan N yang menjadi korban pengeroyokan, kasat reskrim Polres Tuban AK Perianto mengatakan bahwasannya Alhamdulillah tidak ada luka yang mengkhawatirkan begitu. Baik Arya Bima maupun N ini hanya mengalami sedikit luka ringan begitu. Namun, tentu saja secara psikologis mungkin masih trauma begitu. Dan, lebih lanjut terkait dengan kasus pengeroyokan oleh jumlah oknum pesilat ini, saat ini sudah dilaporkan si korban, yakni Arya Bima ke Mabul Resipan untuk diproses lebih lanjut. Kiranya itu Nina yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Yusuf Alva Sikin. Selamat bertugas kembali. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.